Selamat pagi secara sekalian, kita mulai morning break pagi ini, tetap kita membaca di dalam Masmur. Hari ini yang akan dibahas yaitu Masmur 125, sana adalah tetap nyanyian siara. Masmur 125, sana mengatakan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem gunung-gunung sekelilingnya, demikian Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Rongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukan kebaikan, ya Tuhan, kepada orang yang baik, dan kepada orang-orang yang dulus hati, tetapi orang-orang yang menyimpang kejalan yang berbelik-belik. Kira Tuhan mengenyakkan mereka bersama-sama orang-orang yang jahat, yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Masmur 20.125, sana khusus menceritakan tentang gunung yang mengelilingi Yerusalem, dan menceritakan tentang Tuhan bagaimana menjaganya. Yang ketiga, yaitu mereka mengatakan mohon keadilan Tuhan. Di sini kita melihat hati 1-3 menceritakan Tuhan menjaga umatnya, seperti gunung Sion, tidak goyang. Tuhan menjaga orang benar, Tuhan melindungi mereka. Tetapi orang yang jahat, Tuhan akan menghukumnya. Jauh sekalian, di sini orang Israel diingatkan ke Masmur, bahwa hanya ada satu rasa aman yang permanen, yaitu melalui pelindungan Tuhan. Penggambaran rasa aman pada seayat emas di atas menggunakan kata tidak goyang, yang dalam terjemahan alkitab lain dituliskan sebagai yang tidak bisa digerakkan atau dipindahkan. Inilah posisi yang permanen. Situasi sekeliling bisa berubah, tetapi keadaan gunung Sion permanen. Tetap penggambaran kedua tentang perlindungan Allah adalah melalui Yerusalem. Yerusalem adalah kota hujan orang Israel, megah dan kuatnya Yerusalem. Karena kota ini dikelilingi oleh gunung-gunung tinggi, yang menjadi perlindungan alami dari serangan musuh. Arti selama-lamanya adalah Allah tetap bersama mereka, melewati semua masalah, dan bersama Allah, mereka pasti bisa melalui semuanya. Inilah iman di dalam Tuhan. Pemasmur tahu pasti ada penyertaan Allah di masa lalu atas bangsa Israel, dan ia merasakan penyertaan Allah pada saat itu. Pemasmur punya iman bahwa di masa mendatang pun Allah tidak akan berubah, tetap menyertai. Inti dari semua adalah pemasmur mengantungkan kepercayaan kepada Tuhan. Karena perlindungan orang-orang percaya terletak pada kehadiran Allah. Kita tidak bisa menyadarkan hidup pada uang, koneksi, kekuasaan atau kehebatan kita. Ada waktunya semua itu tidak bisa diandalkan. Hanya Tuhan Yesus yang bisa diandalkan. Yang harus kita lakukan adalah percaya dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Kedua, menjauhi kejahatan dan melakukan kebaikan. Ketiga, hidup dalam ketulusan hati. Keempat, tidak menyimpang ke jalan yang berbelit-belit. Jika kita melakukan semua itu, maka kita tidak perlu khawatir dan takut terhadap segala ancaman dunia. Itulah iman saudara sekarang. Maukah sejarah melakukan. Balik kita berdoa. Tuhan diranya sungguh hati kami hanya bersandar kepada Tuhan. Supaya kami mendapat perlindungan yang dari Tuhan, yang tidak koyak. Seperti Gunung Sion, seperti Kota Yerusalem. Tolonglah kami Tuhan di dalam hidup kami ini. Di dalam tahun-tahun yang baru ini. Supaya Tuhan selalu menjaga, melindungi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.